Jokowi Dodo Terowongan Nanjung di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung Pembangunan terowongan Nanjung tersebut dimulai sejak bulan November 2017 dan selesai pengerjaannya pada November 2019 lalu dengan anggaran APBN sebesar Rp316 miliar Terowongan Nanjung terdiri dari dua tanel dengan panjang masing-masing tanel 230 meter dan berdiameter 8 meter Terowongan Nanjung tersebut dibangun untuk memperlancar aliran air sungai Citarum di Curug Jompong dan diprediksi dapat mengendalikan banjir yang kerap terjadi di Cekungan Bandung seperti wilayah Kecamatan Dayeh Kolot, Balai Endah, dan Bojong Soangka, Kabupaten Bandung Selain membangun terowongan Nanjung untuk mengatasi permasalahan banjir Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kini tengah membuat floodway Cisangkui dan beberapa kolam retensi Jadi dari 490 hektare, sekarang yang terkenang hanya 80 hektare Memang masih, karena memang masih beberapa masih proses yang kolam retensinya ada yang masih proses So detannya tahun ini akan kita selesaikan Kita harapkan dengan selesainya itu bulunya bisa diselesaikan kemudian kita akan masuk ke gilirnya yang paling bawah Seperti diketahui setiap musim penghujan datang beberapa wilayah di Bandung Selatan menjadi wilayah yang sering terendam banjir terutama di kawasan Dayeh Kolot, Balai Endah, dan Bojong Soang Diharapkan dengan adanya terowongan Nanjung dan beberapa kolam retensi dapat menanggulangi permasalahan banjir di Bandung Selatan Rezi Tia Prasaja, Bandung TV